selamat menikmati di video kali ini teman teman ini saya akan sharing lagi cara membuat pupuk alami dari satu buah terong hijau ya teman teman kandungan yang ada di dalam buah terong hijau ini teman teman yaitu kulitnya ini mengandung ungsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan mengandung jad perangsang yang bisa merangsang pertumbuhan tunas angrek cepat membesar dan batangnya bisa gendut gendut ya teman teman contoh seperti ini ini batang angrek ya ini gendut sekali dan sehat kemudian ini daunnya juga tebal tebal dan hijau hijau ya teman teman karena saya rutin memakai kulit dari buah terong dalam waktu satu minggu itu tiga kali ya teman teman caranya tonton dan simak video saya ini selanjutnya ya sampai habis jangan di sekip sekip ya teman teman langkah yang pertama ini buah terongnya kita hiris-hiris aja dulu kita ambil kulitnya ya teman teman hasil dan kemampatan kulit terong ini teman teman ini banyak sekali terutama untuk tanaman angrek ya setelah selesai dihiris teman teman ini ada sisa yaitu dalemannya terong ini kita manfaatkan kita pasak aja ya teman teman dan ini sudah selesai kita hiris ya ini kulit terongnya ini sudah mengecil semuanya ya teman teman langkah selanjutnya ini saya menyiapkan wadah toples yang sudah bersih ya teman teman walaupun ini toples bekas ya teman teman tapi ini kita cuci dulu sampai bersih ya biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam toples ya teman teman kemudian toples ini kita buka tutup wadahnya ya lalu ini hirisan kulit terong kita tuangkan semuanya aja ya ke dalam toples yang sudah bersih setelah selesai kulit terongnya dituangkan semuanya lalu kita tambahkan air putih bersih sebanyak 1 botol aqua sedang ya teman teman ini air keram teman teman ya lalu kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang berisi hirisan kulit buah terong ya teman teman langkah yang kedua ini saya menyiapkan 1 wadah kecil dan ini berisi beras ya teman teman kandungan yang ada di dalam beras ini teman teman ini mengandung kalbohidrat, kalium, kalsium, natresium dan yang lain lainnya ya teman teman masih banyak lagi nih kemudian beras ini saya ambil 5 sendok makan aja dan saya tuangkan ke dalam wadah yang berisi hirisan kulit buah terong teman teman ya setelah selesai berasnya dituangkan semuanya kemudian kita aduk-aduk dulu sampai merata ya biar cepat menyatunya antara dua bahan ini yaitu hirisan kulit buah terong sama air beras ini ya langkah yang ketiga ini saya menyiapkan 1 sihung bawang merah ya teman teman hasil dan kemampatan yang ada di dalam bawang merah ini banyak sekali kandungannya ini mengandung ungsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan mengandung jad perangsang yang bisa merangsang pertumbuhan akar atau tunas tumbuh dengan cepat dan sehat ya kemudian bawang merah ini saya kelupas kulitnya saya buangin aja ya lalu bawang merah ini kita hiris-hiris sampai mengecil ini biar cepat menyatunya kalau kita satukan sama air putih ya teman teman setelah selesai dihiris bawang merahnya kemudian kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang berisi hirisan kulit buah terong sama air cucian beras teman teman ya langkah yang keempat ini saya menyiapkan satu batang daun lidah buaya ya teman teman hasil dan kemampatan yang ada di dalam daun lidah buaya ini teman teman ini berebu-rebu hasilnya ya dan kemampatannya ini banyak banget kemudian di bagian ujung daun lidah buaya kita buangin aja lalu ini di bagian tengahnya dipas lendir linya ya ini kita belah kemudian ini lendir lidah buayanya kita ambil dan kita tuangkan aja ke dalam wadah yang berisi tiga bahan pupuk alami teman teman jadi intinya kita satukan aja semuanya menjadi satu ya setelah selesai lendirnya dituangkan ke dalam wadah kemudian kita aduk-aduk semuanya ini biar cepat menyatunya antara empat bahan pupuk alami ini ya lalu kita tutup wadahnya sampai rapat dan tambahkan lagi kain penutup ya teman teman ini biar ketutup rapat dan biar gak ada hawa udara yang masuk ke dalam wadah dan ini kita diamkan aja ya selama satu hari atau satu kali 24 jam di tempat yang sejuk teman teman setelah selesai didiamkan dalam waktu satu kali 24 jam atau satu hari air racikan dari empat bahan pupuk alami ini teman teman ya kita buka aja penutup kain ya teman teman nih lalu ini airnya ini sudah menyatu teman teman ya semuanya antara empat bahan ini sudah kental ya airnya kemudian saya menyiapkan alat saringan lalu air racikan dari empat bahan alami ini kita saring dan tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang sudah bersih ya teman teman ini ampasnya ya biar gak ngikut makanya kita saring dan ini kita buang aja atau kita manfaatkan lagi ya teman teman kemudian kita tambahkan lagi aja air putih bersih sebanyak dua gayung ya teman teman biar air racikan dari empat bahan alami ini gak kebanyakan dosis ya dan ini contohnya simpel sekali ya teman teman tinggal kita ambil potnya dan kita rendem aja ke dalam air racikan dari empat bahan alami ini ya kemudian ini kita diamkan aja selama 15 menit ya ini sudah tumbuh akar baru ya tumbuh dengan cepat karena rutin saya memakai air racikan dari empat bahan alami ini lalu kita siram siramin aja ke dalam media tanam anggreknya ini ya secara merata cara menyiramnya dengan cara melakukan seperti ini ya teman teman ini akan membantu pertumbuhan akar baru dan tunas baru bisa tumbuh dengan cepat dan ini sudah selesai saya rendem dalam waktu 15 menit ya kita angkat-angkat seperti ini teman teman ya nih kita rendem lagi langsung kita angkat-angkatnya ini akan membersihkan semut-semut yang empat di dalam media tanam itu bisa kabur ya pada keluar teman teman nih sudah tumbuh akar baru lagi ya ini baru satu kali lah saya memakai air racikan dari empat bahan alami ini kemudian ini batangnya juga nih gendut sekali teman teman dan sehat ya anggreknya karena saya rutin memakai pupuk alami dari empat bahan alami ini lalu ini daunnya juga nih tebal banget teman teman ya dan sehat ini anggreknya sehat semuanya teman teman ya langkah selanjutnya ini saya ambil lagi contoh anggrek redrobium ya dan akarnya ini tumbuh sehat ya putih dan sudah rimbun akarnya ya kemudian tunasnya juga ini baru umur dua minggu ya sehat sekali dan besar tunasnya teman teman lalu ini kita rendem aja ya sama ya diamkan selama 15 menit atau kita siram-siramin aja seperti ini ya ke dalam media tanam anggreknya secara merata ini sudah tumbuh tunasnya dan sehat lalu ini akarnya juga ya ini sudah rimbun dan putih-putih akarnya ya kalau akar putih pasti anggreknya itu akan sehat teman teman kemudian ini di bagian media tanam yang bawah ini harus kena ya semuanya kena air aja karena empat bahan alami ini cukup sampai disini aja dulu ya sharing dari saya ini teman teman semoga ada manfaatnya buat teman teman semuanya khususnya bagi para pencinta tanaman angrek di seluruh nusantara dimanapun berada dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman teman semuanya yang sudah pada mampir ke channel saya ini semoga amal kebaikan teman teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada teman teman semuanya yang belum pernah mampir ke channel saya ini atau menemukan channel saya ini mohon bantuannya ya teman teman dengan cara subscribe like share dan komen sebanyak-banyaknya ditutup ku akhirul kalam wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih